Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara memanfaatkan waktu luang selama pembelajaran daring sekelompok guru dari SD Negeri 2 Pesantren Kota Kediri sukses berternak ikan lele. Bukan hanya dikonsumsi sendiri, hasil panen ternak ikan lele tersebut juga dibagikan kepada warga sekitar yang terdampak pandemi. Sejumlah guru SD Negeri 2 Pesantren Kota Kediri ini sedang memanen ikan lele hasil budidayanya. Dalam kegiatan ini ada ribuan ikan lele yang dipanen dan dibagikan gratis bagi warga dan wali murid. Ide berternak ikan lele tersebut pertama kali muncul saat pemerintah memperlakukan pembelajaran secara daring pada awal tahun lalu. Luangnya waktu yang dimiliki akhirnya dimanfaatkan guru untuk berternak ikan lele. Dengan menggunakan terpal plastik dan ember air, para guru kemudian menebar 6.000 benih ekor ikan lele. Kini setelah satu tahun berjalan, ternak lele tersebut sudah 4 kali panen. Hasilnya sebagian besar dibagikan secara gratis kepada warga terdampak pandemi. Sementara lainnya dijual dengan harga murah dan hasil penjualannya digunakan untuk modal berternak kembali. Terus ada ide ini gimana kalau kita pakai. Ini kan sebenarnya kalimatilah istilahnya ya. Terus akhirnya ada ide kalau di sini gimana Bu itu Pak Hati. Terus ya sudah kita pasang terpal yang bisa kita lakukan meskipun sederhana ternyata sangat banyak manfaatnya. Bisa dilaksanakan. Ini sudah 4 kali kita melaksanakan pemanenan. Kemarin-kemarin itu langsung diambil penjual. Kalau waktu hari raya kemarin kebetulan, ya kuasa kemarin kebetulan kita juga panen, kita berbagi dengan masyarakat sekitar sini. Ada 70 kilo yang kita bagikan ke masyarakat untuk Jumat berbagi pada saat itu. Selain berternak ikan lele, para guru SD Negeri 2 Pesantren juga berkebun buah nanas di atas bangunan kelas. Ada lebih dari 200 pohon nanas yang ditanam oleh para guru. Rencananya, hasil panen buah nanas tersebut juga akan dibagikan secara gratis bagi warga terdampak pandemi.